Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Forma P, Lusius Karusmoanti-Wanti anggota DPR akan menjadi stres karena kalah ketika bermain judi online. Hal ini disampaikan Lusius menanggapi pengakuan pimpinan DPR soal adanya beberapa politikus Senayan yang bermain judi online. Lusius mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, DPR untuk memecat para anggota DPR yang terbukti terlibat judi online. Dengan demikian, penindakan tegas seperti itu bisa menimbulkan efek jerah kepada anggota DPR lain yang juga bermain judi online. Menurut Lusius, MKD seharusnya menyadari kerusakan lanjutan yang timbul dari kebiasaan berjudi bagi anggota DPR. Sebab, judi online tidak hanya mengerus isi dompet seseorang saja, tetapi juga bisa memicu kejahatan lain seperti penipuan, korupsi, stres, dan lain-lain. Bagaimana anggota DPR bisa memikirkan kepentingan rakyat jika otaknya didesak oleh nafsu mencari keuntungan di perjudian? Kalau kalah judi, ya orang bisa stres. Bagaimana orang stres mau mikir nasib rakyat, tukasnya? Sementara itu, Lusius khawatir anggota DPR yang bermain judi online menyalahgunakan jabatannya untuk korupsi. Sebelumnya, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, DPR RI Habibu Rohman memberikan penjelasan perihal pernyataannya sebelumnya terkait adanya anggota dewan yang juga terpapar judi online. Menurut dia, hal itu diketahui dari laporan keluarga anggota DPR yang masuk kepada MKD. Keluarga tersebut menduga terlapor bermain judi online. Dia mengungkapkan, setelah menerima laporan itu, MKD memanggil anggota DPR yang dimaksud untuk memberikan peringatan bahwa bermain judi online melanggar kode etik anggota DPR. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR ini mengatakan, MKD mengingatkan bahwa akan ada sanksi yang lebih berat apabila anggota DPR itu terbukti bermain atau kedapatan bermain judi online. Namun, dia mengatakan, MKD tidak melakukan interogasi atau investigasi untuk mengetahui penyebab atau alasan anggota DPR bermain judi online sebagaimana laporan keluarganya. Mengunjungi tempat perjudian. Jadi bermain judi online itu kan sama saja dengan mengunjungi tempat perjudian. Nah, tingkatan penindakan yang kami lakukan adalah mulai dari peringatan, lisan, kalau terulang kembali maka bisa dengan peringatan tertulis, lalu sanksi yang lebih keras bahkan bisa diberhentikan sebagai anggota DPR. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.